hai 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 ini kita di mana mas kok di sawah-sawah kayak gini kita udah nggak masang audio mas tau nggak istilahnya keliling Indonesia itu berat biar AMG aja karena hari ini AMG ada di Klaten Jawa Tengah Oh iya dong sawah-sawah kayak gini mas oh sawah-sawah oke yang dilihat sawah ke kiri tuh Servi Turbo rumahnya rumah gedong jangan salah Hai ini Klaten coy Klaten dari sini tuh ke Jogja cuma 15 menit gitu nah yuk kita lihat yuk Servi Turbo barang apa aja yang dipasang sampai ngundang AMG dari Jakarta ke Klaten yuk nah ini Servi Turbo nya itu tahun 2017 masomal tahun 2017 ini awal-awal Servi Turbo ya yang ya betul sudah dipakai karena kilometernya baru 17.000 nah cuma yang kita pasang pun bukan kaleng-kaleng ini bukan buat kau mendang-mending sebenarnya kita lihat mulai dari perdam dulu di sini kita udah siapin ini 3 dus perdam yaitu standar standar pro yang aluminium batil karena kita akan pasang di area lantai fender pintu ini bisa dikatakan hampir full perdam di mobil ini nah juga kita menggantikan head unit yang lama dengan Android Nah kita menggunakan Android Tomiko yang RAM nya 6GB gitu bukan kaleng-kaleng lagi ya kalau jaman dulu RAM 2GB aja udah seneng banget ini plug-and-play for CRV betul ini plug-and-play for CRV ini soket-soketnya nih ini soket plug-and-play nya untuk Servi Turbo ini semua soketnya plug-and-play setelah itu kita ada penambahan prosesor juga di sini nah prosesor yang kita pasang adalah crossfire A6 Pro ini build-in amplifier 4 channel channel dengan 8 channel prosesor nah ini soketnya dan ini soket plug-and-play nya jadi bener-bener kita nggak akan potong kabel 100% nggak ada potong kabel di mobil ini gitu kabel original utuh-utuh-utuh banget gitu karena ini MJ ya terus untuk software kita masih menggunakan software banserop kenapa alasannya kita menggunakan software banserop adalah karena tidak akan bagasi dengan suara bass yang bagus ini dengan tipe ISP 11 TV 4 MK3 ya ini yang MK3 dari wave ini premium termasuk software premium lah untuk diproduknya wave pemasangannya juga simpel dan dapat remote remote control juga untuk pusat kecilin bass nah itu speaker speaker nah ini speaker kita menggunakan wave juga di sini wave yang kita gunakan adalah AWH 650C tapi ini yang versi 2 kalau yang dulu kan versi 1 nih kita pakai versi 2 kita pakai 2 set karena special for Honda special for Honda karena di si RV Turbo itu depan dan tengah sama kita wwe Twitter itu jadi sama ya ini Twitternya ini soffet langitnya dan ini adalah sekitarnya nah di sini ada busa telur nih tapi bukan untuk bertelur ya atau ya betul dari CTK ini buat bukan buat memiliki telur tapi ini adalah perdam yang diletakkan di area door trim nah jadi itu di area trim plastik nya jadi nah jadi layar pertama ke dalam di slot itu dua layar betul layar pertama dan layar kedua adalah CTK standar Pro area door trim kita menggunakan CTK wafix itu untuk di area vendor kita sebenarnya ada elastik Oh sebelum keluarin bentar masuk kali ya eh nah nih wafix ini bentuknya beda oh ya elastik sorry ini elastik ini wafix betul nah karena ini sambil dilakukan pengerjaan mungkin kita langsung aja lihat sekalian ya masuk kali ya nah ini area pintu nih kita udah bongkar kita udah bongkar dan saya selalu ingin mengatakan bahwa kita kalau pasang perdam ini pasti kita bersihkan dan ini kan di luar nih ya ini di luar nanti kita akan kembali di luar karena kita beberapa kali menemukan bahwa ketika kita melakukan pengerjaan pengecekan yang bukan instalasi gaya MD itu di area semua itu ditimpa dengan perdam ya kan ini nggak dipisirin jadi belasnya kan di mana-mana jadi perdamnya nggak begitu nempel jadi perdamnya tuh nggak begitu nempel sehingga ya sebenarnya jadi maksimal ya nggak persimah juga tapi kurang nggak maksimal ininya kan gitu ya kalau di dalam teman-teman terkecewa dong yang bayar ya Iya Iya area job kita udah bongkar karena ini kan mau masang perdam lantai Iya jadi ini kita udah bongkar semuanya bukan bukan saya yang bongkar ya tapi tim yang bongkar itu juga kita udah bongkar nah jadi Oh iya ini ya sampai lantai ya betul-betul udah gitu dulu ya maksimal ya nanti kita tinggal kasih tunjuk aja setelah terbongkar seperti apa setelah terpasang ya Tepuk aja kemudian kita ketemu sama seperti apa Sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya ya ! ya 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 Terima kasih telah menonton 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 semua ya Rian ya perkabalannya benar-benar plug and play kamera juga berarti kamera mundur masih fungsi ya masih fungsi karena emang ini diciptakan untuk HRV malah CRV turbo tapi ini yang 2017 belum sensing lemet kontrol untuk AC pasang kembali ada satu soket jangan sampai tidak tercolok nanti AC nya tidak hidup oke untuk cat unit sudah kelar kabel untuk DSP juga sudah turun ke bawah ya sudah turun ke bawah DSP nanti kita tinggal rapikan kita pasang karpetnya ini kita web brace dulu ya nah jadi untuk perdam sudah selesai terus bagian pintu juga kita lihat ya sudah selesai saatnya kita ganti eh pasang speaker menggunakan web kotornya masih dipakai ya berarti masih pakai bot original karena kan bentuknya kan memang Honda jadi kita nggak merubah apapun sambil speaker-nya ya Iya jadi soketnya juga sama tuh ini ada kaki dua nggak masuk ambil satu bautnya rapasin cukup pakai obeng widih mudah banget bener nggak mas Tomal oke kita pasang yang belakang ya kita ambil lagi di sini kita tunjukin juga dong kalau perdamnya udah selesai pemasangannya semua nanti rigid ya enggak epleh epleh tuh eh kemarin kita sempat dapetin ini di towel begini jatuh ya terus pada pada lubang-lubang disininya aduh ini aman ya oke kita siapin dulu sambil baut originalnya nih untuk speaker bagian tengah di sama ya depan belakang sama kalau di Honda Servi Turbo Honda City City Hatchback apalagi mas Tomal Honda City Hatchback City CV Turbo sama ya sama-sama sama seperti yang depan soketnya di sini kita tinggal colokin nah ada kakinya di sini kita tinggal masukin oke kita tinggal pasin bautnya udah banget gak sih udah banget untuk area sparkboard fendernya ini kita udah lepas nah ini untuk lapis pertama menggunakan CTK Center Pro pada sparkboard fender lah fender depannya setelah ini akan kita lapisi lagi dengan CTK elastis oke ini untuk CTK Center Pro di bagian dalam fender setelah itu akan kita lapisi lagi dengan CTK praktik eh praktik elastis ya untuknya foam ya untuknya foam ya 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 tadi kan kita udah lihat tuh pemasangan yang di belakang head unit tuh soket plug-n-play nya untuk prosesor head unitnya masangnya juga plug-n-play ya begitu ya kita udah lihat semua ya sekarang kita lihat nih pemasangan prosesornya kayak apa ini prosesornya Crossfire A6 Pro ini ini adalah LCA yang ke software dan serob dan ini adalah yang ke soket plug-n-play jadi nah ini kita pakai double tip biar gak goyang-goyang gak gerak-gerak dan ini rapi banget jadi dengan pemasangan seperti ini tuh simple gitu loh maksudnya mau joknya dipasang lagi nggak nyentuh aman gitu ya dan ya intinya simple lah karena menurut kita nih dari tim AMG yang melakukan riset di lapangan sebenarnya orang pasang audio itu enggak perlu yang sampai banyak variasi kecuali hobi atau untuk kompetisi atau memang kepingin terlihat maksudnya sesuatu yang berbeda tapi kalau misalnya kebutuhannya hanya audio dan suara dengan proses yang sangat simple pemasangan plug-n-play seperti ini prosesor software per drum itu sebenarnya udah udah lebih dari cukup karena tetep yang dihasilkan tetap 3d sound tetap 3d sound gitu kecuali memang sudah terbiasa dengerin oh kualitas audio yang wah banget kalau itu lain cerita ya tapi kalau untuk daily harian riset AMG selama ini dengan kondisi ini itu udah lebih dari yang tercukup dan sudah sangat memuaskan mas ada mas oke kita berik ya ajan ya selamat menikmati selamat menikmati oke bagian nggak berat ya oke kita akan pasang subwoofer ban serep wave ini slim banget ya slim ini subwoofernya ada kebawah langsung aja ya ini untuk area strum sejak beratannya kalau mengepot pun nanti mudah ini untuk area input input dan ini adalah kontrol kontrol oke kita saat yang dulu baru kita masak gimana udah kan udah banget jadi apapun yang dikerjakan AMG itu sebenarnya sangat-sangat mudah cuma kenapa kadang-kadang kita kerja itu dari tadi siang sampai sekarang malem gitu ya karena memang kerja rapi itu nggak bakal bisa cepat tapi harus super pelitif super duper hati-hati apalagi mobil yang kelasnya udah udah di atas 500 juta itu harus sangat panjang mas kefal ada yang perlu kita tambahkan oke kita beres dulu ya yuk di bawaan originalnya si Honda kita pasangin punyanya sih W jadi lebih panjang dia mau bongkar pasangan bilang udah gimana lama nggak udah banget ya 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 akhirnya plat AD yang kita kerjakan sudah selesai tinggal finishing satu bagian aja yata underwitter Nah tadi kita juga udah lihat ya sama-sama ya Pemasangan mulai dari Perdam pintu, speaker di pintu Twitter, head unit Di belakang head unit Semuanya socket pack and play Kita tidak ada satupun potong kabel original mobil Gitu ya Nah itu di bagian pintu kiri Tengah semua juga Pemasangan perdam kita udah tunjukin Di area pantai Tadi kita bongkar full Kita pasang lagi full perdam dengan CDK Santar Pro Kita udah tunjukin juga ya Mas Afal, tadi untuk fender dan underweeper Kita tunjukin juga ya Oke kita tunjukin juga di area-area Underweeper dan fender untuk perdamnya Nah untuk audionya sendiri Kita ada penambahan prosesor Dari Crossfire A6 Pro Yang kita tempatkan tadi di bawah jok sebelah kiri PAN Dan subwoofer Wave ASC11 TV4 yang MK3 Yang kita pasang Di mobil ini Yang versi 3 nya ya, versi paling terbarunya Oke saya rasa sudah cukup Perjalanan kita ke Sleman Habis ini kita langsung Kita nginep di Jogja Jadi kita ada kerjaan di Jogja Ke Jogja kita selain ya Kita nginep di Jogja Karena kita ada kerjaan di Jogja Oke saya rasa cukup Jangan lupa like, komen, dan subscribe Alhamdulillah ya Kita sudah selesai pasang di Klaten Sama owner Dengan om Pak Nur ya Maaf-maaf Ini sudah kemaleman Kurang tidur Oke Pak Nur Boleh kasih Apa Tesimoni Tadi kan sudah dengerin nih Setelah kita pasang audionya Nah perubahannya apa aja nih Yang Pak Nur dapat Setelah kita Ganti audionya Tentunya dengan Headdune yang lama Sama sebelum diupdate Jauh banget Jauh banget Untuk yang sekarang dipasang itu Gimana ya Ngerasainya itu Enak banget dirasainya Terus suaranya Bisa ngumpul jadi satu Di depan Bingung Benernya kan Bassnya di belakang Iya betul Di dalam Cuman gak Bisa ini ya Berasa di depan Berasa di depan Iya Oke jadi Memang kalau kita pakai prosesor Ya efeknya kayak gitu Tapi suara gimana Selain bass Suara jadi lebih enak Terdengar terpisah Kanan kirinya Atau masih kayak Pasti Iya Lebih enak Terdengar Suaranya Keluar juga Dan ketika kita kenceng Tetap lembut ya Tidak berisik ya Kita ngobrol pun Dengan musim yang kenceng Tetap masih nyaman Oke Jadi gitu ya teman-teman ya Akhir perjalanan kita di Klaten Sebelum kita Berangkat ke Sleman Pak Nur Sebelumnya kita Dari tim MJ Terima kasih banyak Jangan kapok Nanti ada apa-apa Hubungin kita lagi Gitu ya Buat teman-teman Yang mau pasang Upgrade audio Tetap Nomor 1 Di AMG Sama mas Jangan lupa like Comment dan subscribe Saya Hanto Dan Pak Nur Kita undur dulu ya Bye I can almost feel you Walking in the distance But I know That is not reality If you are Going around Inside this parallel Dimensions all alone Know I'll find you In my dreams Gitu ya I can only Poosed Terima kasih.